Bagaimana pemerintah demokrasi? Senator asal Sumatera Barat Alir Mansori mengkhawatirkan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi pemicu penyebaran COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Senator asal Sumatera Barat tersebut di depan para peserta seminar 4 pilar di Jalan Pramuka Padang, Kamis Pekan Silam. Alir Mansori menilai penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sangat berisiko kepada keselamatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Penyelenggaraan Pilkada Serentak sangat membahayakan kesehatan masyarakat karena penyebaran COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia masih sangat tinggi termasuk di Sumatera Barat. Kita minta pemerintah daerah untuk membuat langkah-langkah strategis penting, mendesak, bagaimana mencegah zaman terjadinya penularan COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat. Dan segera dengan cepat mengambil langkah-langkah terutama zona-zona merah yang dikhawatirkan akan menjadi kluster baru, ya tangani secara serius. Jika ingin masyarakat aman dan selamat dari penyebaran COVID-19, pemerintah harus menunda pelaksanaan pemilu. Selain itu, ia meminta kepada Kepala Daerah agar menguas padai zona merah di wilayah masing-masing. Robiha melaporkan dari Padang.